Biasanya lewat teman-teman Selamat tinggal teman-teman melihat Tandingan ping pong Di tempat pengusat Adi Banyak yang belum tahu kalau dia juga main ping pong Nah dia juga versi cepat ya Ini bukan karena gendal Oke kita lihat bagaimana kemampuannya Kalau adu-adu karyat mungkin boleh menang Ping pong mungkin beliau yang menang juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kalo Pak Abis Terus kita usia di Bandung Misalnya beres setelah tidur nih Dari Bandung itu Bilaulah ngejar sampai jam 9 ke masjid Khusus untuk main ping pong Nah bilaulah kekuatan Dan jadi spirit Spirit dakwahnya Akhirnya ini kembali Saya nge-charge Nge-charge tenaga juga Oh Ya gitu Pak Ya sudah selesai Berapa tadi skornya Saya menang lo Kayaknya perlu lawan saya nih Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah hari ini olahraga Yang menguatkan fisik Supaya semangat puasanya Ini puasa malah-olahraga nih Ya Nabi puasa perang badan Oh iya ya Kita gak ada apa-apa aja dulu Loh kalo main ping pong Pake pojok-pojok juga Enggak juga Karena ini ada kawan aja Datang gak lama Bila juga senang olahraga Nah datang kita menghormati Jadi kalo ada orang Misalnya ahli kur'an Cara menghormatinya Banyak tu'an Kalo ada orang misalnya Senang kaligrafi Secara menghormatinya Bagiin kaligrafi Kalo ada orang Datang alih olahraga Secara menghormatinya Ya kita ajak olahraga Oh iya ya Tapi olahraga itu Tidak merupakan kita Buat ibadah Waktunya sholat Kita sholat Oke Waktunya ibadah Kita ibadah Dan olahraga itu baik Karena dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memberikan kekuatan Ya orang puasa Bukan lumas Mas Dari Didur lagi Nabi Sini Diri lagi Siap-siap sholat dulu Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Fatihah dong kau gitu Udah Gak apa-apa Kalau Al-Fatihah Jangankan itu Kamil Sini Kamil Sini-sini Surat apa Al-Fatihah 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 Murid saya dulu Ustaz Yang lain Kak At-Takwir At-Takwir Tiga ini sahabat saya Insya Allah Mendekat terus kepada Allah Dengan belajar Saya berikan hadiah spesial Untuk ketiganya Tanggal 24 Ikut saya Saya gak akan sebut apa Supaya gak dikasih lagi Sama Pak Dubes Baik Karena yang ini Khusus dari kami Insya Allah Antum ikut kami Ke Mekah Insya Allah Tanggal 24 Desember Menaikan Ibadah Umrah Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Kamil Ya waktu itu Nantangin Sambung ayat Saya nih Waktu di Senayan Akhirnya Kita pakai Al-Fatihah Dapat Umrah Itu lihat Kameranya Matanya Lihat kamera Matanya Lihat tes sekarang Surat Ini ada dua Situ Yuk Anak Pak Depannya doang Depannya Amal ya tasal Bismillah Diga ayat Surat Amuk Amuk Sugan Surat Atak vier Atak wine Atak vier Atak します Bismillahirrahmaniru 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 Itu Lari Twitter Itu Emang Allahumma ala kasum tuh alaqla alaqla kuasa gak sih kuasa om kuasa om kuasa gak sih sampai juur ya sampai maghrib gak buka dong kalau ketemu Ustaz Adi, ketemu ini waduh hati-hati loh ditantang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala adihi wa sahbihi wa'ala huwa'at Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga selalu sehat berdoa Allah SWT dan semangat menunaikan ibadah kuasa kita insyaAllah hari ini saya sedang bersama sahabat saya ya, teman kita yang sangat concern untuk menggiatkan hijrah dan menginspirasi teman-teman di sekitaran kita ya, ini sudah banyak dikenal orang Arab mengatakan masari al-mu'arraf la-tu'arraf ya, atau al-mu'arraf la-tu'arraf orang yang sudah dikenal itu jangan diperkenalkan lagi ya, akan semakin memudar nanti keterkenalannya ini orang yang sudah populer jangan dipopulerkan lagi ya selain buang-buang energi juga nanti semakin memudar popularitasnya mudah-mudahan populernya bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat insyaAllah bersama saya ada Mas Ari Untung kita ngobrol-ngobrol, diskusi Mas Ari seputar puasa beliau ini dari Bandung bisa aktivitas menginspirasi teman-teman di sana dan mampir kemudian di Bekasi Alhamdulillah gimana Mas Ari? apa kabar? Alhamdulillah Ustaz ya, gimana aktivitas? Alhamdulillah banyak yang melangkinkan Ustaz juga semuanya juga tapi sebelum ke sini tadi saya juga ketemu sama versi mininya Ustaz oh, amil anak saya? iya oh, amil ya amil ya namanya Muhammad Hamilul Quran hamil? ya, panggilannya amil jadi, yang pertama itu namanya Muhammad Hamilul Quran jadi, Muhammad itu mengambil keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nama Muhammad disebutkan empat kali dalam Al-Quran Quran Surah 3 ayat 144 Quran Surah 33 ayat 40 Quran Surah 47 ayat 2 Quran Surah 48 ayat 29 nah ini nama sifat sifat yang baik secara sosial dengan lingkungan dari kata Mahmud asalnya superlatifnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan Muhammad karena punya sifat-sifat yang istimewa dengan hubungan-hubungan sosial ya, ke manusia baik, ke hewan baik, ketumbuhan baik, ketumbuhan baik kalau hubungan baik dengan Allah secara vertikal disebut dengan Hamid namanya Hamid Hamid Hamidun ya nah, superlatifnya bentuknya Ahmad namanya nah, Nabi itu disebut dengan dua nama tadi Muhammad empat kali Ahmad satu kali nah, maka namanya itu dalam bahasa Arab disebut dengan Ahmad namanya jadi, ada Muhammad, ada Ahmad jadi, kalau Ahmad hubungan vertikal dengan Allah Muhammad hubungan dengan makhluk jadi, lima kali disebut satu Ahmad, empat Muhammad rukun Islam ada berapa? ada lima lima bukankah yang pertama hubungan dengan Allah secara vertikal syahadat syadu'an la ilaha illallah syadu'an na' khan rasulullah setelah itu kan ibadah sholat, puasa, zakat, haji umrah inti dari sholat, puasa, kemudian zakat, haji umrah itu semuanya kan sosial coba, sholat intinya tanha anil fahsyai wal mungkar mencegah perutatan kerja dan mungkar sosial zakat berbagi, sosial puasa mengatur nafsu supaya hubungan sosialnya baik dengan Allah meningkat, sosialnya bagus haji mengajarkan kita berinteraksi dengan sesama dengan cara yang baik ya toaf tujuh kali tujuh hari dalam sepekan putar-putar supaya kita itu dengan baik dengan orang jangan berdesakan mohon maaf mohon maaf kadang-kadang ada yang berputar-putar saling sikut ada peluang kehajar aswat saling dorong, singkirkan, sungkurkan ada proyek saling sungkurkan, singkirkan hanya untuk dapat itu padahal bisa menyakiti orang lain nah itu kan gambaran siklus kehidupan jadi empatnya mengarah kepada nilai-nilai syariat yang diperhatikan secara sosial satunya vertikal nah itulah keunikan nama Nabi Muhammad SAW nah kami ingin mengambil sebuah keteladanan dari nama tadi Muhammad hamilul Quran itu nama bagi orang yang diharapkan dekat dengan Al-Quran jadi dulu penghafal Quran itu tidak disebut dengan Hafidh dulu penghafal Quran tidak disebut dengan Hafidh disebutnya dengan hamilul Quran orang yang mengandung Al-Quran dalam dirinya hamilul Quran sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax